Apa kabar kawan-kawan semua Semoga dimanapun Kawan-kawan berada selalu dalam Keadaan sehat Dan tidak kekurangan satu apapun Kali ini saya ingin Berbagi kepada Kawan-kawan Bagaimana cara Mengubah file Excel Menjadi PDF Tanpa terpotong Namun Sebelum lanjut Bagi kawan-kawan yang belum subscribe Mohon dukungannya Dengan tekan tombol Subscribe di bawah Jangan lupa Kawan-kawan berikan Like dan Komentar Di dalam kolom komentar Di bawah video ini Langsung saja Kita buka file Excel yang akan Kita Ubah menjadi PDF Di sini Saya sudah menyiapkan File Excel Yang akan Diubah menjadi File PDF Tanpa terpotong Caranya Yang pertama Kawan-kawan Block Diblock Atau pilih area Yang ingin Diubah Menjadi PDF Nah jika sudah dipilih Area Atau di Block area Yang ingin diubah menjadi File PDF Selanjutnya Kawan-kawan Tilih menu Fake layout Kemudian Kawan-kawan Tilih Print area Kemudian Set Print area Nah jika sudah Selanjutnya Kita Menentukan Kertas Yang ingin digunakan Mengapa Harus ditentukan Kertas Yang ingin digunakan Agar File PDF Nanti Tidak terpotong Jadi Sesuai Atau Full Kertas Yang Akan digunakan Di sini Kita Menggunakan Ukuran Kertas F4 Apabila Di Laptop Atau Komputer Kawan-kawan Belum ada Kertas F4 Kawan-kawan Bisa Simak Video Saya Yang Di Atas Setelah Kita Pilih Kertas Yang Digunakan Yaitu Kertas F4 Selanjutnya Kita Pilih Orientation Mengatur Posisi Kertas Seperti Apa Atau Posisi Dokumen Bentuknya Apakah Fortite Landscape Disini Kita Menggunakan Landscape Untuk Mempermudah Apakah File Atau Dokumen Ini Masih Terpotong Atau Tidak Kita Gunakan Tampilan Yang Di Bawah Ini Kita Lihat Pilih Yang Ini Nah Kita Perbesar Kita Lihat Disini Masih Ada Garis Titik Titik Atau Garis Putus Biru Ini Menandakan Bahwa Dokumen Ini Masih Akan Terpotong Atau Terbagi Dua Ketika Dijadikan File PDF Maka Maka Untuk Untuk Mengatas Mengatasinya Kawan Bisa Lihat Di Scale Turunkan Scale Atau Sebelum Menurunkan Scale Dalam Atur Atur Posisi Kertas Atau Posisi Dokumen Pastikan Berada Di Tengah Dengan Klik Size Kemudian Paling Bawah Ini Kemudian Disini Pilih Margin Nah Disini Kita Lihat Ukuran Kiri Kanannya Bisa Kita Turunkan Lagi Menjadi 0,8 Kemudian Di Sebelahnya 0,8 Juga Sebelum Kita Mengatur Scale Kemudian Agar Posisi Kertas Berada Di Tengah Maka Yang Horizontal Kita Cendang Centang Nah Jika Sudah Kita Tekan OK Nah Disini Untuk Garis Putusnya Sudah Hilang Ini Menandakan Bahwa File Ini Tidak Akan Terpotong Jika Digubah Menjadi File VDF Nah Bisa Kawan Kawan Atur Melalui Scale Ketika Garis Putus Itu Masih Muncul Seperti Yang Tadi Misalnya Kita Disini Scale Berada Di 100% Saat Ini Seandainya Kita Naikkan Menjadi 105 Maka Garis Putus Muncul Kembali Artinya Scale Tidak Boleh Dinaikkan Menjadi 105 Nah Mengapa Awalnya Tadi Ketika Belum Diubah Melalui Margin Garis Terputus Muncul Karena Di Pengaturan Margin Tadi Kita Ubah Atau Turunkan Jarak Spasi Antara Dokumen Dengan Pinggir Kertas Kita Turunkan Sehingga Penggunaan Kertas Dari Sisi Kanan Kiri Semakin Maksimal Sehingga Dokumen Dan Kertas Itu Maksimal Digunakan Maka Tidak Perlu Diatur Melalui Scale Nah Jika Sudah Seperti Ini Selanjutnya Kita Lanjut Mengubah File Ini Menjadi File PDF Caranya Kawan-kawan Pilih File Lalu Kawan-kawan Save Pass Nah Disini Pada Tampilan Ini Untuk Nama File Bisa Kawan-kawan Ubah Bisa Tidak Atau Kawan-kawan Sesuaikan Ingin Memberi Nama File Ini File Apa Nah Lihat Di Save As Type Kawan-kawan Ingin Menyimpan Dokumen Ini Menjadi Dokumen Apa Disini Kawan-kawan Pilih Yang Panah Kebawah Ini Nah Pada Pilihan Ini Yang Ada Disini Kawan-kawan Cari PDF PDF Yang Ini Yang PDF Kawan-kawan Pilih PDF Nah Jika Sudah Dipilih PDF Langsung Kawan-kawan Tekan Save Nah Sekarang File PDF Sudah Tersimpan Mari kita Cek Ini File PDF Yang Barusan Kita Buat Dia Sudah Bentuk PDF Sekarang Kita Buka Nah Ini Ini Adalah File PDF Yang Barusan Kita Buat Dari File Excel Menjadi PDF Bentuknya Seperti Ini Tidak Ada Terpotong Mari kita Buka File Excel Yang Sebelum Diubah Menjadi PDF Yang Ini Bentuknya Jadi Dokumennya Tidak Ada Terpotong Ini File PDF Tidak Ada Terpotong Dokumen Atau Tabel Kemudian Kalau kita Lihat Tabel Di Excel Seperti Ini Sama Jadi Agar File Excel Yang Akan Diubah Menjadi File PDF Tidak Terpotong Perlu Kawan Kawan Atur Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Tadi Oke Demikian Caranya Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Kawan Kawan Yang Belum Subscribe Mohon Dukungannya Dengan Tekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Kawan Kawan Bagikan Video Ini Ke Media Sosial Milik Kawan Kawan Semua Sampai Berjumpa Semoga Kita Semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Tidak Kekurangan Satu Apapun Terima Kasih Terima